Intro Salam bahagia Indonesia Bersama saya Suryo Kojo Suryo Putra dalam forum komunitas Dari kita untuk semua Episode kali ini di studio telah hadir komunitas anti korupsi SIMA, spesialisasi mahasiswa anti korupsi Ada Mbak Rizka, ketua umum Kemudian ada Mas Rizal Kurniawa, penasehat Ada Mas Michael Hartbantol, penasehat juga Spesialisasi mahasiswa anti korupsi Berarti memang mengkhususkan diri dengan gerakan-gerakan anti korupsi Ceritanya bagaimana? Dimulainya kapan, kemudian ide awalnya seperti apa? Boleh diceritakan? Simak berdiri pada tanggal 29 Januari 2011 Pada saat itu, Simak didirikan oleh Direktur Pendidikan dan Masyarakat KPKRI Bapak Dedy Arahim Sampai saat ini Simak sudah berdiri 5 tahun Dengan kader mencapai 250 anggota Selama perjalanan Simak Untuk pendidikannya sendiri itu Kita melakukan sosialisasi dan pendidikan ke sekolah-sekolah, ke masyarakat sekitar Targetnya apa sebenarnya? Ada Simak ini inginnya menghasilkan hapus? Menghasilkan? Kita lihat dari Indonesia sendiri ya Itu korupsi sudah merajarlah istilahnya kayak gitu Kita mau melakukan pendidikan dari yang ke anak-anak dulu nih Dari tingkat SD, SMP, SMA Kita melakukan sosialisasi tentang apa sih itu korupsi, bahayanya korupsi itu apa Dan untuk merugikan negara kayak gitu Pengasehat ini Kalau dari jabatannya sebagai penasehat kan berarti itu kan penasehatin ini Apa yang kemudian menjadi concern atau yang diharapkan sebenarnya dari Simak ini Hanya dalam kontek berkegiatan mensosialisasikan anti korupsi Gerakan anti korupsi menjadi mitra dari para pihak Atau ada sesuatu yang baik Jadi spesialisasi mahasiswa anti korupsi Atau Simak sendiri Kita turut membantu dalam Menghujudkan cita-cita rakyat yang luhur Ini adalah Indonesia bebas dari korupsi Maka kami dari Simak Setiami Kita turut aktif dalam bidang pendidikan Karena korupsi sendiri Baik dalam bidang pencegahan Dalam bidang pencegahan Kita pun pencegahan melalui bidang pendidikan Pendidikan yang kita lakukan itu kepada anggota Simak itu sendiri Bahwasanya ada beberapa jenjang-jenjang pendidikan yang kita lakukan Yaitu komunikasi pendidikan khusus Atau yang disingkat dengan Kopassus Yang kedua adalah TOT Training of Trainer Kita bersinergi dengan salah satu lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Training of Trainer kita yang kedua Itu dilakukan di Mabes Polri Itu untuk anggota Simak Dan selanjutnya Itu adalah pendidikan khusus Untuk kader-kader Simak untuk terjun dalam lembaga tinggi kampus Lembaga tinggi kampus Lembaga tinggi kampus Nah jadi kenapa Simak itu sendiri Walaupun kita bergerak dalam bidang pendidikan Tapi kita memperhatikan kader melalui bidang-bidang pendidikan Artinya lembaga kampus artinya Sarat untuk menjadi pengurus Di organisasi kampus Salah satunya adalah sudah pernah mengikuti pendidikan kader Antikorupsi atau Atau sekedar Yang Menjadi anggota Simak Itu punya potensi jadi pengurus organisasi kampus Jadi Pinsus ini kenapa diadakan? Karena kader-kader Simak Itu kita gak mau Kader Simak ini hanya Start di tempat Simak itu sendiri Tapi kita pengen mereka itu bisa maju ke 3 lembaga tinggi Yaitu Badan Esekutif Mahasiswa Dewan Perwakilan Mahasiswa Maupun Majelis Perwakilan Mahasiswa Jadi Pinsus ini memberikan pendidikan edukasi Memberikan persiapan kepada kader-kader Simak Untuk maju sebagai pimpinan lembaga kampus Karena kita sadari Kita Simak ini memberikan edukasi pendidikan Berupa kepemimpinan yang kedua Pinsus TOT, TOT 1, 2, Kopassus Itu untuk menjadikan pemimpin-pemimpin baru Yang nantinya akan bisa memimpin Indonesia yang berintegritas Oke Mas Mika Sebagai penasehat juga Ini menarik ketika kita bicara bahwa Simak lebih dalam konteks anti korupsi Tapi kemudian juga mempersiapkan anggotanya Masuk di lembaga-lembaga kampus dan seterusnya Ini menjadi kompetitor bagi organisasi kemahasiswaan yang lain Dan ini ideologinya anti korupsi atau bagaimana menjadikan Karena bukan salah administratif Sekarang untuk kemudian menjadi calon senak namanya Atau calon apa BEM Nah calon di BEM itu Sudah mengikuti pendidikan anti korupsi kan Tidak syarat administratif Nah Tetapi Simak mempersiapkan kadernya Untuk masuk ke situ Iya Bersaing dengan kami, HMI, GBNI, BMI, dan seterusnya Atau bagaimana ya Nah Meluluskan mungkin kan ya Mungkin Yang untuk berkecimpung di dunia lembaga tinggi kampus Itu maksudnya Simak-Simak ini Enggak menahan anggotanya Kalau misalnya mereka ada yang pengen kesana Mereka dibantu disini Karena Simak ini bukan diakui sebagai organisasi yang bergerak di bidang anti korupsi saja gitu Tapi diakui juga sebagai organisasi Nah disini kita berikan pemahaman pada anggota-anggota Simak dari segi organisasinya Nah teman-teman Simak yang ingin lanjut setelah dari Simak Misalnya setelah selesai jadi pengurus atau selesai jadi ketua seperti buliskan nanti Itu kalau pengen lanjut misalnya jadi presiden mahasiswa di BEM Atau ketua dewan perwakilan mahasiswa kita gak tahan Nah jadi jenjang pendidikan pinsus itu untuk memberikan bakal-bakal organisasi sana Dan kalau misalnya dibandingkan sama organisasi eksternal yang tadi itu beda Karena kita masih ke internal kalau Simak di dalam kampus TM itu sendiri Rizka Kalau dianggap beda Kalau dianggap beda Tetapi pada akhirnya juga ada pendidikan khusus Untuk kemudian mempersiapkan di kepemimpinan organisasi lembaga kampus Sementara kawan-kawan itu kan juga setahu saya ya Beberapa kan juga memang menghadirkan juga untuk masuk di lembaga-lembaga kampus Bedanya dimana? Kalau dianggap beda dengan organisasi kemasyarakatan Al-organisasi kemasyarakatan Bedanya? Bedanya kita Kita disini gak harus belajar Untuk di dalam internal aja Kita bisa Apa sih namanya Ilmu keluar juga gitu Untuk Memahami Apa sih Mencoba untuk menjadi presiden Misalnya presiden mahasiswa Penyiapan untuk duduk di lembaga-lembaga kemasyarakatan juga dilakukan oleh teman-teman Simak Artinya ada pendidikan Yang terkait di kepemimpinan atau apa gitu Iya itu kita Di setiap Di komunitas Misalkan Kita di pendidikannya ya Awal tahap Masak Simak itu Anggota di Kopassus itu ada pendidikan Entar itu manajemen konflik Kepemimpinan itu ada secara-cara sendiri dari orang-orang yang mengisi materi Seperti itu Artinya memang agak Pendidikan kepemimpinan di dalam itu Balik ke Rizal ini mungkin Kayaknya Saya masih belum Apa Masih Pengen tahu Lebih jauh Simak Sampai pada Pendidikan Kepemimpinan Ya kan Kemudian Akhirnya adalah Lembaga-lembaga kampus Teman-teman yang lain Organisasi kemahasiswaan kan juga mempersiapkan itu Ada yang bikin Apa pendidikan kandir Ada Kemudian penerimaan anggota baru dan seterusnya Ini tangannya Bersama cuma Beda di ideologinya mungkin Atau beda di pembelajarannya atau gimana Jadi Tanpa kita sadari Simak Ini adalah suatu organisasi Jadi Di Simak itu sendiri Yang tadi ibu Rizka Katakan Pertama kali mahasiswa Masuk Pertama kali siswa menjadi mahasiswa Masuk di kampus kita Itu mereka memilih organisasi Dan ketika mereka memilih organisasi Simak Mereka dibekali ilmu pendidikan pertama Yaitu komunikasi pendidikan khusus Karena komunikasi Pendidikan-pendidikan dasar Yaitu komunikasi Kepemimpinan Organisasi Itu adalah salah satu Dasar Ketika mempersiapkan mereka Untuk nantinya Bisa terjun ke dalam dunia masyarakat Karena itu adalah Poin-poin penting Nanti Setelah dari Kopassus itu sendiri Teman-teman Simak Itu tidak selesai Pendidikan yang mereka dapat Mereka akan masuk Menjinjang lagi Pendidikan di Training of Trainer Itu di Komisi Pemberantasan Korupsi Kita diberikan edukasi Kepada dari Lembaga Penegak Hukum KPK Mengenai Korupsi itu sendiri Selanjutnya Di Training of Trainer kedua Itu adalah Pendidikan di Mabes Polri Bagaimana penegakan hukum Melalui Korupsi Dalam Kebijakan dari Mabes Polri itu sendiri Terus yang selanjutnya Di Pinsus itu sendiri Itu adalah setelah Anggota Simak Telah menjabat Atau ingin naik Sebagai Tiga Lembaga Tinggi Itu mereka dipersiapkan Melalui Pinsus Pendidikan khusus Yaitu berupa Materi-materi Yang memang Jinjangnya sudah Dikatakan nasional Jinjang-jinjang Untuk Persiapan Tiga Lembaga Tinggi Dipersiapkan itu Dalam konteks Hanya Simak Distiami Atau kemudian Simak Distiami Jadi Yang mempersiapkan Yang mempersiapkan Simak Untuk Kemudian Dia siap Bertarung Pertikap Pemilihan Di BEM BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa sama Dewan Perwakilan Mahasiswa Dewan Perwakilan Mahasiswa Dewan Perwakilan Mahasiswa Diberi langsung Diberi langsung juga Semua juga Yang BEM juga BEM juga Jadi Pemilihan Legislatif ada Pemilihan Instruktif ada Artinya Pertikap Pemilihan Simak Memang dipersiapkan Untuk bisa Jadi eksekutif Dan legislatif Di kampus Sebenernya Kita memberikan Pemahaman terhadap Itu-itu juga Karena Jangan sampai kita tahu Ada keberadaan BEM di kampus itu Tapi kita gak paham fungsi di apa Dan apabila mereka tertarik Kita bekali Ada kemauan dari orangnya juga Untuk Saya pengen loh Jadi Presiden Mahasiswa Saya pengen loh Jadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Nah Orang-orang seperti ini Yang sudah selesai jadi pengurus-pengurus Kita gak bakal tahan Mereka disimak saja Kepengurusan berapa lama? Kepengurusan Periodisasi Periodenya 1 tahun 1 kali periode Harus Pulis jadi Ketua berapa kali? Baru Aku baru Mulai Di ADART itu Satu kali Jadi Ketua Hanya pulis sekali? Iya sekali Jadi Ketua Umum Iya Tapi kalau Ketua-Ketua yang lain Dia bisa ganti-ganti Tapi begitu Ketua Umum Ganti-ganti Iya Oke Kegiatan-kegiatan Artinya Yang berkait dengan masyarakat Dan seterusnya Seperti apa? Yang berkaitan Simak Selain sosialisasi Pendidikan Pendidikan itu Kita juga Semina-semina nasional Terus kita juga Udah 2 tahun ini Kita udah selalu diundang Di Melaka International Dialogue Itu tahun lalu Di Melaka Malaysia Itu konferensi Nasional Di seluruh negara itu Semuanya Berkumpul Berkumpul Dengan Antikorupsi Antikorupsi Tadi tuh beda-beda tema juga Gitu Tiap tahunnya Cuma Alhamdulillah juga Simak Udah 2 kali ini Selalu diundang Oh gitu Forum-forum Internasional Ini Penasihat-penasihat Yang mungkin Lebih dulu Di Simak Jadi mungkin Pernah jadi ketua umum Entah apa? Pernah jadi ketua umum Kebetulan saya menjadi Penanggung jawab sementara Oh betul PJS Simak Hubungan Simak Dengan Apa Internasional Organisasi Dan seterusnya Apa Untuk Kegiatan Simak Simak sendiri Bukan hanya Internasional Tapi kita Kegiatan-kegiatan Simak itu Ada Baik regional Nasional Maupun Rana Internasional Di Rana Regional itu sendiri Kita Memberikan Ada suatu kegiatan Ini yang menarik adalah Simak Go to School Simak Go to School Go to School Kita Mendatangi sekolah-sekolah Yang ada di Sekitar kampus Jakarta Pusat Kita memberikan edukasi Tentang Bahayanya korupsi Apa pengertian korupsi Itu sendiri Dan Apa dampaknya korupsi Untuk bangsa Indonesia Maupun kepada diri kita sendiri Nah Setelah itu Kita selalu ada kegiatan Yaitu Hari Lahir Simak Harlah Simak sendiri Nah Kebetulan Hari Ulang Tahun Itu bertepatan Dengan pendiri Kita sendiri Pendiri Simak Yaitu Aryawan Yang Kemarin Kita mendatangkan Bapak Bambang Wijayanto Untuk hadir Dalam Memberikan edukasi Kepada Teman-teman Udah ulang tahun keberapa Ke lima Ke lima Nah Dua tahun Udah gak balita lagi Masih Terlalu muda pak Tapi setidaknya Udah gak balita Berbeda dari lima tahun Pertanggal berapa itu 29 Januari Oh Baru kemarin Pesta dilakukan Kemarin Di Kemarin diadakan di kampus Lalu kita berpesta nya Pesta edukasi pak Seminar nasional Seminar nasional Jadi kita Mengadakan seminar Yang pematerinya itu Ada Mantan pimpinan KPK Pak BW Bambang Wijayanto Ada juga dari TII Mbak Li atau Riana Kemarin Transparansi Ya Transparansi Terus kita datangin juga Teman-teman dari Komunitas-komunitas Organisasi Anti Korupsi Yang lain Oke Nanti kita bahas lebih lanjutnya Jadi kawan-kawan simak ini Siapa aja Nanti akan Kita Diskusikan lebih lanjut Jangan kemalah-malah Kita akan melanjutkan Setelah yang saat ini